Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen ketiga Bagi sahabat semuanya yang mungkin punya pertanyaan bisa menghubungi kita di 0617944282 Dan ternyata ada penelpon yang sudah terhubung kita sahabat terlebih dahulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikumussalam Dengan siapa dimana ini? Ummu Satya Umat Ummu Satya dari Tebing Tinggi ya Kecilkan volume radionya dulu nanti setelah bertanya baru dibesarkan lagi ya Iya Ustaz Oke pertanyaannya Ummu Satya silahkan Yang saya mau pertanyaan itu Kecil Hmm? Yang terkena depres Ada pengatnya Depresi ya Iya kalau depresi itu kan ada penyakitannya dengan penyakitnya Hmm Ya baru bagaimana kalau kita mau Ini yang sakit siapa ini? Depresi siapa ini? Sering ada sih Kecil penasaran Hmm Jadi kan ada penyakitnya juga Kecil penyakitnya Ini yang sakit siapa ini gitu Hmm Hmm Pengobatannya kan Apakah bisa di Tuhan Rukiah atau lain sebagainya ya Oke Sudah? Udang Ustaz Iya Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umu Satya di tebing tinggi Ini pertanyaan Ustaz Depresi Ustaz Apa ada kaitannya dengan gangguan jin enggak Ustaz? Karena kan ada Seperti belokisah kan tadi Kalau biasanya orang depresi kan ke fisik aktor Karena mungkin nangisnya berlebihan Tiba-tiba mungkin ketawa-ketawa sendiri Ada pengen rasa yang menguruh diri Dan seterusnya Mencelakakan diri sendiri Ini ada gangguan dengan jin enggak? Ada kaitan dengan jin enggak? Nah Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada penanyaan Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menuntut ilmu agama mengamalkannya Dan juga mendawahkannya Dan dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allah Pertanyaan yang bagus ya Semua ya Hal-hal yang mungkin bisa mencelakakan seseorang itu Bisa kita katakan Itu dari godaan setan dan juga jin yang buruk ya Seperti itu Ketika rasa malas itu juga Bisa juga disebabkan oleh godaan setan dan jin Seperti itu Jadi kita kaum muslimin ya Secara khusus sangat dianjurkan untuk berlindung Dari keburukan-keburukan mereka Maka ketika doa pagi dan petang Kita berdoa kepada Allah Allahumma inni yaudhu min syarri Ma khalaq Audhu billahi min syarri ma khalaq Ya Saya berlindung Kepada Allah dari ciptaan Dari keburukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu Seperti jin yang senantiasa menggoda Dan juga merusak manusia Dan jin itu ketika dia sudah menguasai tubuh seorang itu Dia berusaha untuk merusak Merusak fisik Ataupun merusak akidah seorang tersebut Dan dia usahakan seorang itu Mati dalam keadaan kufur Jadi kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari hal-hal seperti ini Jadi Kita katakan Walaupun memang sakit tersebut Kita katakanlah Tidak ada gangguan Jin Tidak ada gangguan jin Bisa juga diobati dengan Al-Quran Al-Quran itu adalah Sifat Penyembuh Allah katakan Sifat Penyembuh Allah tidak katakan dawa Allah tidak katakan obat Karena obat itu ada yang menyembuhkan Ada yang tidak menyembuhkan Kalau dikatakan Sifat Berarti dia Betul-betul Menyembuhkan Dan Imam Ibn Qayyim Yang menyebutkan dalam kitabnya Da'wat Dawah Beliau Kisahkan kisah beliau secara singkat Pernah Suatu saat Beliau di Mekah Demam yang sangat panas Demam yang sangat panas Dan Tidak Ada dokter saat itu Dan dia pun mungkin dalam keadaan sendiri Seperti itu Maka Dia berusaha Berobat dengan surah Al-Fatihah Maka surah Al-Fatihah Dan Alhamdulillah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Penyakitnya itu sembuh Karena memang Kita Juga berobat dengan Al-Quran Seperti itu Namun Mungkin dalam hal Kondisi tertentu Seorang itu juga harus Merujuk ke dokter Dia merujuk ke dokter Sakit-sakit tertentu Harus Ke dokter Namun Sangat dianjurkan bagi kita Sebelum ke dokter itu Kita berikhtiar dulu Apa itu ikhtiar Di antara ikhtiarnya itu Maksudnya kita Berobat dengan Al-Quran Berobat dengan berzikir Berobat dengan bersedekah Kemudian Setelah itu kita ke dokter Jangan pertama kali kita langsung ke dokter Berikhtiar dulu Minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu Mungkin ke dokter Jika seperti sakit depresi Mungkin Putus asa Hampir mau bunuh diri Dan sebagainya Hal-hal seperti ini Memang harus Diobati dengan Ketenangan jiwa Ketenangan jiwa itu Bisa didapatkan Dari Ilmu-ilmu agama Memperdalam ilmu agama Memperbanyak Baca Al-Quran Ibadah ditingkatkan Karena itu adalah Betul-betul Yang membuat Hati kita ini tenang Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Hanya dengan berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hati kita ini bisa tenang Ada pun yang lain itu Selain berzikir Kepada Allah Mungkin kita tenang Itu adalah Ketenangan yang Sementara Ketenangan sebentar Ada pun ketenangan yang Sejadi Yang sesungguhnya adalah Berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya orang Mengetahui Nikmatnya Indahnya berzikir itu Dia akan senantiasa Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan disebutkan Para ulama Kalau seandainya Saya bisa beli Waktu orang lain Akan saya beli Untuk beribadah Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun Qadarullah Setiap orang diberikan 24 jam sehari Jadi kita tidak bisa Beli waktu sifulan Saya beli Lima jam Tidak Tidak bisa Jadi Umur kita ini Waktu kita ini Kita gunakanlah Untuk hal-hal yang baik Dan juga berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun sifat Depresi seperti itu Perlu kita ketahui ya Di negara Islam Hampir sedikit dia Yang depresi seperti itu Karena kita dekat dengan Allah Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu ada penelitian Lihat negara yang paling banyak bunuh diri Lihat Tidak ada negara Islam Itu menunjukkan Dengan banyaknya mereka Solat ibadah Itu akan menenangkan jiwa mereka Banyak pun beban Kalau kita hadirkan Allah Maka akan terasa ringan ya Jadi Bisa dibaca mungkin Di penelitian-penelitian negara Yang paling banyak bunuh diri Tertinggi nanti Jepang dan sebagainya Mereka bukan negara Islam Dan negara Islam Hampir tidak ada orang yang Bunuh diri Presentasinya pun Sangat kecil Seperti itu Kenapa? Karena memang mereka Punya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita banyak berzikir Hati kita yang tenang Ketika kita mau melakukan sesuatu Kita ingat Allah Memiliki azab yang sangat pedih Ketika kita mau melakukan maksid Kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat Maha mengetahui Apa yang kita lakukan Seperti itu Walaupun Allah Maha pengampun Tapi siksaannya juga cukup keras Jadi jangan kita hanya Berharap saja Kita melakukan maksid Kan Allah Maha pengampun Jangan seperti itu Antara khub dan roja Yaitu Takut dan juga mengharap Kita takut Agar diazab Allah Dan juga kita berharap Agar Allah subhanahu wa ta'ala Masukkan kita ke dalam Surga Seperti itu Nama Allah Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun